Intro Terima kasih pemisah televisi edukasi dimanapun anda berada Masih setia bersama kami dalam siaran interaktif Pasti Bisa Dan tentunya masih bersama Kavita dan juga Ibu Tiara Dan juga adik-adik dari SMA Negeri 11 Depok Masih semangat? Masih Kavita mau cek dulu lagi semangatnya ya Belajar bersama Pasti Bisa Ujian Pasti Lancar Masih semangat adik-adik yang ada di studio dan juga adik-adik yang di rumah juga sepertinya masih semangat ya Ibu ya Nah kita lanjut ke yang segmen terakhir, ini kita akan membahas apa saja Ibu Tiara Kita akan bahas penyebab-penyebab yang menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia Jadi penyebabnya Secara umum di dunia ya Secara umum di dunia, baik silahkan Ibu Tiara dipersiapkan terlebih dahulu materinya Adik-adik yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya masih bisa Kalian bisa langsung menghubungi layanan bebas pulsa kami di 0800-140-3046 Dan juga tayangan ini bisa langsung disaksikan di channel Youtube kita di www.youtube.com.televisiedukasi Atau di website kami di tve.camdikbud.go.id Dan juga bagi adik-adik pengguna gawai Android bisa langsung mengunduh aplikasi televisi edukasi melalui Playstore Baik, kemudian Ibu Tiara sudah siap? Tapi sepertinya kita ada penelpon ini Ibu, kita angkat terlebih dahulu penelpon kita ya Halo, siaran interaktif pasti bisa, dengan siapa di mana? Dengan Teddy di Cikokol Teddy di Cikokol, Teddy silahkan pertanyaannya Teddy Harimau dan kucing termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa? Boleh diulang Teddy? Harimau dan kucing termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa? Baik, terima kasih Teddy di Cikokol pertanyaannya, ditunggu jawabannya ya Harimau dan kucing termasuk keanekaragaman jenis apa Ibu? Harimau dan kucing itu dia tingkat keanekaragaman spesies Karena jelas nama spesiesnya pun berbeda Secara morfologi, walaupun ada kemiripan, mereka sangat berbeda Yang satu, Felis domestica Felis domestica, kemudian? Itu apa? Kucing ya, tapi kalau yang harimau itu pantera tigris Jadi nama spesiesnya berbeda Jadi mereka bukan satu spesies gitu ya? Bukan, mereka termasuk keanekaragaman spesies Jadi intinya kalau membedakan antara keanekaragaman gen dengan keanekaragaman spesies Itu apakah dua individu itu bisa kawin dan bisa menghasilkan keturunan yang vertil Nah kalau mereka bisa kawin dan keturunannya nanti bisa kawin dengan sesama keturunannya Maka bisa dipastikan dia satu spesies Tapi kalau tidak bisa kawin, maka dia bukan termasuk satu spesies Kucing sama harimau, apakah bisa kawin? Tidak Tidak Berarti mereka bukan satu spesies Oleh karena itu jawabannya Mereka termasuk salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat spesies Keanekaragaman tingkat spesies Baik, kita lanjut ke soal kita yang berikutnya Baik, disini dibacakan oleh Intan, silakan Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah Salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan iklim Dampaknya terlihat pada fakta berikut ini A A. Pemutihan terumbu karang B. Populasi Oa Jawa menurun C. Komodo terancam punah D. Populasi lumba-lumba menurun E. Katak emas punah E. Katak emas punah Jawaban yang tepatnya A, B, C, D, atau E? A A. Pemutihan terumbu karang Kenapa Intan pilihnya A? Penyebab perubahan iklim itu kan Salah satunya air laut itu terpengaruh Pengaruh air laut ini bisa menyebabkan terumbu karang berubah warna Karena air lautnya memanas Jadi ada pengaruh globalisasi juga Pengaruh globalisasi Terumbu karang Sel-selnya itu kayak keluar-keluar gitu Jadinya putih Jadi Intan memilih A ya Nah teman-teman yang lain mungkin ada yang berbeda jawabannya? Sama Sama A juga Pemutihan terumbu karang Kita lihat jawabannya yang betulnya ya Bu Tiara ya Iya betul Salah satu kenapa bisa menghilang keanekaragaman hayati di suatu tempat adalah karena perubahan iklim Nah salah satu dampaknya adalah pemutihan terumbu karang Di lautan kalau misalnya terumbu karangnya itu sehat Maka terumbu karang itu kan dia simbiosis antara porifera hewan dengan plankton Planktonnya itu dia akan terganggu Kalau suasana dari airnya berubah Suasana air lautnya menjadi lebih asam Atau suhunya naik Maka kalau tidak ada kehidupan di terumbu karang Tidak ada planktonnya Maka tidak akan ada kehidupan yang lain Ikan-ikan tidak akan ada di sana Dan itu sangat besar dampaknya terhadap penurunan keanekaragaman hayati terutama yang ada di lautan Baik itu tadi berarti jawaban yang betul adalah pemutihan terumbu karang Seperti ini kita ada penelpon Ibu Kita sapa dulu penelpon kita ya Halo sejarah interaktif pasti bisa Dengan siapa di mana? Dengan Ryan di Bandung Ryan di Bandung Pertanyaannya Ryan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan komodo terancam punah Dan faktor apa yang membuat dinosaurus punah Jadi faktor penyebab komodo itu punah Kemudian? Punahnya dinosaurus gitu Dinosaurus punah Baik terima kasih Ryan di Bandung ditunggu jawabannya ya Ibu Tiara bisa tolong dijelaskan faktor-faktornya Ibu? Kalau untuk komodo Komodo itu kan memang khas banget Indonesia Dan itu termasuk hewan yang sangat eksotis Biasanya Yang eksotis seperti itu kan Jadi Daya tarik untuk Kalangan Masyarakat tertentu yang belum paham Bahwa Hewan pun adalah bagian dari kehidupan kita Karena kalau salah satu hewan tidak ada Itu akan mengganggu kesimbangan ekosistem Dan itu dampaknya secara tidak langsung akan ke manusianya Untuk Kepunahan komodo Ada yang bisa Bantu Butiara untuk menjawabnya? Ayo Pemburuan liar juga termasuk bukan Ibu? Iya tadi Komodo itu yang tadi perburuan liar Lalu Bisa jadi Cuaca ekstrim di timur Atau kurang pemeliharaan juga bisa Kurang pemeliharaan Untuk yang tadi Untuk yang tadi Dinosaurus ya Oh iya dinosaurus Biasanya anak-anak muda lebih tahu Kenapa dinosaurus punah Ayo ada yang tahu? Tunjuk tangan kalau yang tahu Tania silahkan Dari film dokumenter yang saya tonton Tonton juga ya Judulnya Kosmos yang Itu diangkat dari bukunya Carl Sagan Dari situ saya tahu kalau Dinosaurus itu Jadi ada kepunahan besar Yang namanya kepunahan permian Itu memusnahkan Hampir 96% dari spesies saat itu Jadi kita ini Secara tidak langsung adalah 4% dari keturunan yang tersisa Nah itu terjadi karena Letusnya gunung di Siberia Yang saya lupa namanya Terus Letusannya itu Bisa sampai Merubah iklim Sampai Sampai merubah suhu lautan Dan akhirnya mereka pun punah Kalau yang Orang-orang tahu itu kan Karena serangan meteor Itu cuma Kayak final attack Untuk memusnahkan Dinosaurus Jadi faktor punahnya Dinosaurus Menurut saya itu Menurut saya dan Menurut sumber yang saya tahu Itu karena bencana alam Jadi Kenapa dinosaurus itu punah Karena ada alam juga ya Termasuk Dan juga kan dinosaurus Termasuk hewan yang Hidupnya juga sudah ribuan tahun Ya dan mereka sama sekali punah Sudah tidak ada lagi Sebenarnya bukan hanya Dinosaurus ya Kalau dinosaurus itu kan Memang masal Dia tidak ada gitu Yang perlu kita Cermati saat ini adalah Spesies-spesies Yang Semakin Kesini karena Tidak adanya Kepedulian masyarakat Semakin tidak ada Burung-burung Betul Burung-burung Bahkan ada satu burung Itu Sampai ada peneliti Yang merekam suaranya Itu sampai Hanya tinggal satu burung itu saja Yang berbunyi Tapi tahun berikutnya Sudah tidak ada lagi Kicauan burung itu Contoh yang lain Selain tadi Misalnya komodo Yang memprihatankan adalah Owa Jawa Owa Jawa itu Sekarang udah Owa Jawa itu adanya Di gunung gede Pangrango Dan itu dia Sangat penting Untuk keanekaragaman Hayati di gunung tersebut Karena dia kan Tinggalnya di pohon Jadi dia makan buah-buahan Terus dia Mengeluarkan kotoran Yang berisi biji Yang dia akan Membantu persebaran Dari tumbuhan yang lain Sekarang Owa Jawa itu Sudah mulai punah Kenapa? Karena Owa Jawa itu Dia termasuk Hewan yang sangat setia Sama satu pasangan Jadi Ketika Manusia Memburu Bayinya Bayi Owa Jawa itu kan Eksotis Jadi dia Diambil Bayinya Kalau mau diambil Bayinya Itu harus membunuh Ibunya Karena ibunya Ibunya Sangat Protektif Kalau misalnya Mau diambil Bayinya Si Owa Jawa Ibunya harus Dibunuh Dan itu Si Pasangannya Akan tidak bisa Berkembang biak lagi Dan lama-lama akan punah Jadi kita juga harus Menjaga Kelestarian Flora dan fauna Kita juga ya Agar tidak punah Baik kita lanjut Ke soal berikutnya Soal berikutnya Boleh dibacakan Oleh siapa ya Abdul Silahkan Salah satu faktor Yang merupakan ancaman Hilangnya Kanekaragaman hayati Yaitu Jawabannya Menurut Abdul A B C D Atau E Yang tepat kira-kira apa nih E Invasi spesies asing Invasi spesies asing Mungkin ada yang berbeda Jawabannya Alia Sama sih Invasi spesies asing juga Ya Rauza Intan Sama nih Sama Kita lihat jawabannya Betul atau tidak ya Bu ya Iya betul Invasi spesies asing Maksudnya Invasi spesies asing itu Ketika ada spesies asing Yang masuk ke Wilayah Indonesia Misalnya Ada ikan pelangi Itu merupakan Spesies endemik Di Danau Ayamaru Di Papua Barat Tapi mereka semakin Tergeser Semakin punah Ketika masuknya Ikan mas Ikan mas ini dari Jepang ya Jadi dia memakan Ikan pelangi Dan akhirnya Menjadi spesies invasif Yang dia menguasai Danau tersebut Sehingga si Ikan pelanginya terancam Terancam punah Contoh lain adalah Kamu tahu Putri Malu Tau Mimosa pudika Nah itu juga Dia spesies asing Yang Sebenarnya bukan dari Indonesia Tapi dia akhirnya ada Dimana-mana Kemudian Ecing gondok Ecing gondok Ecing gondok itu Sebenarnya bukan dari Indonesia Tapi Ketika dia masuk ke Indonesia Dia Menjadi invasif Di perairan Seperti itu Oh gitu Jadi jawaban yang betulnya Tadi balik kita lihat Kembali ke soal Jawabannya tadi Invasi Spesies asing Jadi kalau seperti Hibridisasi Hibridisasi itu kan Persilangan ya Kalau persilangan itu Justru akan meningkatkan Keanekaragaman hayati Misalnya Anggrek Misalnya Ingin bunga anggrek Yang beranekaragam warna Tinggal disilangkan Dan dia akan Muncul Varietas baru Gitu ya Atau misalnya Beras Ada Macam-macam beras Yang punya keunggulan Masing-masing Itu juga hasil Hibridisasi Jadi dia makin meningkatkan Keanekaragaman Kalau hibridisasi Untuk Yang Justru yang merupakan ancaman Adalah ketika ada Spesies asing yang masuk Dan dia jadi invasif Jadi membuat Spesies endemik Terancam Jadi Bisa diingat-ingat kembali Adik-adik yang di studio Dan juga adik-adik yang di rumah Tadi adalah Termasuk Spesies asing itu Termasuk juga ancaman ya Bu ya Iya Ancaman kenapa Punah Banyak yang punah juga Baik Kita masuk ke Soal yang berikutnya Ini dibacakan oleh Rauza Silahkan Dampak negatif Produk rekayasa genetika Terhadap keanekaragaman Hayati yaitu A. Munculnya tanaman Anti-hama B. Tanaman pertanian Dengan produktivitas tinggi C. Produk transgenik Kayan nutrisi D. Menurunkan keragaman Plasma lutfah E. Timbulnya keracunan Dan alergi pada manusia Hewan dan tumbuhan Jawabannya Menurut aku D D. Menurunkan keberagaman Plasma lutfah Ada yang lain jawabannya Adik-adik Abdul, Alia, Intan, atau Tania Atau adik-adik yang di rumah Boleh perhatikan kembali Soalnya Di sini ada dampak negatif Produk rekayasa genetika Terhadap keanekaragaman Hayati Yang pertama itu munculnya Tanaman anti-hama Yang kedua Yang B Tanaman pertanian Dengan produktivitas tinggi Yang C Produk transgenik Kayan nutrisi Atau D Menurunkan keberagaman Plasma lutfah Atau E Adik-adik sepakat Jawabannya apa tadi? D ya? D Kita lihat jawabannya Betul atau tidak ya Bu Tiara ya? Iya Salah satu dampak Dari Dampak negatif ya Dari produk rekayasa genetika Adalah menurunkan Keragaman plasma lutfah Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Contohnya Kalau ada Tanaman hasil rekayasa Itu biasanya Dia kan punya keunggulan tertentu Nah biasanya itu lebih disukai Lebih dibudidayakan Dan itu Bisa menggeser Spesies yang lain Spesies lokal Dan lain-lain Bisa tergeser Dan selain itu juga Bisa mengganggu Keseimbangan alam Karena Produk rekayasa genetika itu Tidak selalu aman Untuk lingkungan Misalnya Ada produk rekayasa genetika Yang dia Si tanamannya itu sendiri Dia sudah punya Anti hama Jadi tanpa harus Disemprot Pestisida Atau insektisida Si Tanaman itu sendiri Udah bisa Mematikan Serangga Karena serangga yang memakannya Memakan daunnya Misalnya Dia udah Sudah di dalam daunnya itu Sudah ada racunnya Dan itu Akan membuat Si serangga tadi Terancam punah Karena Makanannya kan Habis Terus Dia tidak bisa Berkembang biak Dengan baik Baik Itu tadi Pembahasan kita Yang terakhir Sekaligus juga Menutup Soal-soal yang sudah Kita bahasin tadi ya Bu Silahkan Ibu duduk kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap saksikan televisi edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!